Intro Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Mainah Lasari Dan nama aku Lala, aku biasa lulus tentang skin care, body care, minimalis, left hair, dan lainnya yang aku suka Dan kali ini aku mau bahas dari produknya ataupun cat rambut Sebenernya aku udah sering banget cat rambut, tapi karena aku berhijab aja Jadi untuk diri aku sendiri, keluarga aku, sama temen-temen aku yang tau aja gitu Dan kali ini aku mau review dari beberapa merek Ini nanti aku bakal sebutin satu-satu Tapi kalian bisa bahas ataupun tanya lagi tentang dunia perwarnaan rambut ke aku Dan aku bakal review jujur kali ini Dari satu persatu nanti aku sudah shoot video juga Beberapa warna yang aku punya di kamar pribadi ataupun salon aku ini Di Vela Underscore Salon juga kalian bisa follow ya Terus juga kali ini aku mau bahas yang pertama itu dari Kultusia Kultusia mengeluarkan banyak banget warna Ada warna hijau, kuning, biru, coklat, dan banyak banget pokoknya Dan ya untuk series kali ini pertama kali aku pakai si produk Kultusia ini untuk Pertama kali ya aku bleaching, aku bleaching sendiri Pakai produk yang kotakan gitu yang Miranda Tapi aku kurang suka karena menurut aku kasar banget Aku sebenernya pakai Garnier yang warna coklat ya Jadi nggak terlalu kelihatan karena rambut aku hitam dan aku berpacu Ataupun aku setelah aku memanjangan rambut aku Aku mau pakai ataupun ganti warna rambut Jadi aku pertama kali pakai ini dan untuk bleachingnya udah full sampai 8 tingkat Aku pakai ini untuk warna hijau sangat keluar ataupun sangat bagus di rambut aku Nanti aku bakal kasih contoh ataupun kalau ada fotonya aku lupa Nanti aku kasihkan sebagus apa produk ini ya Jadi menurut aku produk ini udah lengkap Terus kayak kita dapat sebanyak itu ya Ada ini conditioner, sapu tangan, ada juga handcolernya Terus juga ini dimana ya aku lupa taruhnya Ini ada satu developernya Dan ya untuk kegunaannya ataupun di boxnya itu ammonia free Terus ini warnanya coral green dari Kultusia Kalau dari yang penilaian aku ada Miranda terus implora sama Samantha yang pertama itu nomor satu tuh dari ini Karena menurut aku ini udah baunya nggak terlalu nengah terus juga bagus gitu ya Lumayan awet Dan untuk yang kedua aku mau kasih ke Samantha Dan aku udah pernah pakai Samantha ini warna coklat jadi warna ini juga kayak Kultusia itu nggak terlalu bau seperti maaf Miranda Jadi aku kurang suka juga dari Miranda walaupun warnanya itu sangat terang sangat langsung berani gitu ya Jadi kalau aku dari Samantha itu juga suka ini juga Ada lengkap ada di bawah ada kertas petunjuknya ada ininya colornya developernya tuh kan Jadi ini warnanya di warna cup apa ya golden blonde gitu tuh kan Ini warnanya masuk banget apalagi kalau di bleaching juga bagus tapi aku lupa aku nggak foto Karena pas keadaan rambut aku segi segini terus juga kayak aku kurang suka di bagian sininya atasnya pik ebunya kurang kelihatan lagi Jadi aku untuk produk ini sih suka bagus ya Untuk yang ketiga ada di rankingnya si Miranda Jadi kalau Miranda ini untuk campuran ataupun untuk kalian yang mau warna mencoba boleh Karena harganya dari rentang Kultusia Samantha ini sebenernya sama Cuma menurut aku paling murah ini dan implora hampir di bawah Rp10.000 udah dapet loh ya Aku selama aku beli sekian lama ataupun sekian purnama beli warna-warna itu aku memerhatikan ya Jadi ini warna ataupun merah dari ini warna harganya berapa gitu Jadi untuk Miranda untuk yang ketiga ini ada warna pink udah aku pernah pakai juga Tapi aku campurin sama Miranda yang varian terbaru yang rose gold ya Jadinya warnanya bagus banget guys Tapi sayang di rambut aku itu nggak masuk sama sekali loh Padahal aku nyoba tapi nggak masuk ya udah Ada Miranda ada developernya biasa Terus juga ini ada buku petunjuknya sama Sampo ya Nih gitu aja sih Untuk mungkin kalau Miranda itu lebih banyak produknya Tapi kalau aku nggak sukanya sama baunya gitu sih jujur aja gitu Dan untuk yang implora by the way maaf sekali aku belum pernah nyoba Tapi daripada tadi aku sub video tapi nggak aku review Aku belum pakai kali ini nanti bakal aku review lagi mungkin Untuk produk ini gimana baunya terus gimana dalemnya ini Baru kali ini aku buka juga eh implora itu bagus kan Aku suka sih packagingnya menurut aku itu lebih bagus lebih Ini emboss implora loh tuh Terus ada juga developernya Sampo ini Dan bagus sih oke oke dari produk implora the best sih Mongga aja nanti kalau aku coba kamu bagus ya Nah ya mungkin review aku segitu aja sih ya dari produk implora gitu Mungkin bisa dapat membantu kalian nanti mungkin aku bakal buat part khusus untuk bleaching Jadi untuk kalian yang tanya-tanya karena rambut aku udah super-duper parah Guys udah beberapa kali bleaching, smoothing Aduh kokoknya Dan ya mungkin sekian dulu review kali ini Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys Bye 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 bye